Halo Sobat Pobia Kota Sejarah, kembali lagi di channel kesayangan kita ini, pada video kali ini kita akan membahas mengenai, asal-usul Kabupaten Ciamis di Jawa Barat. Kabupaten Galuh dipimpin oleh Raha Kusuma Diningrat menjadi Bupati Galuh pada tahun 1839-1886. Ia dikenal sebagai Kangjeng Perbu. Kemudian jabatannya diwariskan kepada putranya yakni Raha Adipati Arya Kusuma Subrata. Pada tahun 1915, Kabupaten Galuh menjadi keresidenan Priangan dan namanya diubah menjadi Kabupaten Ciamis. Kabupaten Ciamis terletak di Provinsi Jawa Barat. Kabupaten Ciamis berbatasan dengan Kabupaten Majalengka, Kuningan, Cilacap, Kota Banjar, Kabupaten Pangandaran dan Samudera Hindia. Kabupaten Ciamis di dalamnya terdapat 30 kecamatan dengan pusat pemerintahan di Kecamatan Ciamis. Kecamatan Banjar, yang dulunya bagian dari Kabupaten Ciamis, ditingkatkan statusnya menjadi kota administratif, dan sejak tanggal 11 Desember 2002 ditetapkan menjadi kota, otonom, yang terpisah dari Kabupaten Ciamis. Selain itu, bagian selatan Kabupaten Ciamis mengalami pemekaran pada tanggal 25 Oktober 2012 menjadi Kabupaten Pangandaran yang memiliki 10 kecamatan. Sejarah Kabupaten Ciamis Awal mula berdirinya Kabupaten Ciamis adalah adanya Kabupaten Galuh. Kerajaan Galuh berasal dari kata, Sakaloh, yang memiliki arti, sungai asalnya. Namun rakyat Banyumas menyebutnya, segalu. Diketahui dalam bahasa sang sekerta kata, Galiu, menunjukkan batu permata dan berguna untuk menyebut putri raja. Wilayah Kabupaten Ciamis pada umumnya berupa dataran tinggi dengan banyak pegunungan. Meski didominasi dataran tinggi, terdapat Teluk Pangandaran, Teluk Parigi, dan Teluk Pananjung, yang menjadi bukti adanya dataran rendah di wilayah ini. Topografi yang unik tersebut menjadikan Kabupaten Ciamis unik dan terdapat tempat wisata yakni Pantai Pangandaran untuk destinasi liburan. Tempat wisata di sekitar Kabupaten Ciamis lainnya yakni Pantai Batu Hiu, Ngarai Hijau, Green Canyon, Pantai Madasari, Citumang, Situ Lengkong, Pantai Batu Karas, Pantai Karapyak, Karang Nini, Lembah Putri, Pantai Pangandaran, Situs Karang Kamulian. Senjata khas Kabupaten Ciamis adalah Kujang. Kujang merupakan senjata yang dibuat pada abad ke-8 atau 9 dengan bahan dasar besi, baja. Beratnya sekitar 300 gram. Gagangnya terbuat dari tanduk gerbau. Nah itu dia sobat untuk pembahasan pada video kali ini, bagaimana pendapat kalian sobat? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya sobat, dan jangan lupa untuk like, komen, and subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.